Berda'wah tanpa akhlak tidak akan bisa diterima Biarpun yang kita berikan kepada umat itu kebenaran Tapi kalau kita sajikan dengan cara yang salah Akan dimuntahkan kebenaran tersebut Beliau adalah Darluwa Da'wah Memberi nama pondoknya Darluwa Da'wah Beliau sebangkan da'wah Dan sisi lain beliau ternyata Gencar menyuruhkan tentang akhlak yang mulia Dan ternyata antara akhlak dengan da'wah ini harus bareng Berda'wah tanpa akhlak tidak akan bisa diterima Biarpun yang kita berikan kepada umat itu kebenaran Tapi kalau kita sajikan dengan cara yang salah Akan dimuntahkan kebenaran tersebut Memang kita belum bisa mengambil banyak akhlak dari beliau Paling tidak yuk yang bisa kita tirukan Dari beliau Akhlak berda'wah semangat Makanya da'wah dikajarkan kelembutan Ngajarkan kasih sayang Ngajarkan dakwah bil hikmah Beliau jangan kasar Jangan ini Pokoknya yang tepat yang indah Beliau mengajarkan keindahan dalam berda'wah Sehingga sampai hari ini Darluwa da'wah Lihat Indah Dalam menyuruh dakwah indah Diteruskan di putra-putra indah Tidak ada suara-suara yang tidak indah Dan belum ada pendidikan daripada Abu Yalah Habib Hasan bin Ahmad Baharun Mengajarkan kecintaan Kami bersyukur belajar dengan beliau Dihantarkan sampai ke Yaman Dihantarkan kepada guru-guru mulia di Yaman Sampai kita kembali ke sini Masya Allah Jadi kita ini Kalau bicara tentang apa yang kita lakukan saat ini adalah Percikan-percikan ini Buah daripada apa Yang dilakukan oleh Abu Yab Hasan bin Ahmad Baharun Semoga kita dikumpulkan di surga Bersama baginda Nabi Muhammad Jadi semoga kita sambung kepada beliau Sambung kepada guru beliau Sambung kepada guru beliau Sambung kepada guru beliau Sambung kepada dia Sampai kepadikan Nabi Muhammad Jadi penekanan tentang akhlak Maka dari itu Semua Khususnya yang bergabung dengan kami dalam dakwah Ayo kita saling mengingatkan Harus mengutamakan dua hal ini Semangat di dalam berdakwah Dan tentunya harus mengutamakan akhlak Siapapun dalam berdakwah Harus dengan akhlak Dan bersemangat berdakwah Sedikit kami hadirkan tentang dakwah Ini motivasi dakwah sekaligus Dakwah itu apa sih? Nah itu loh Dakwah itu apa? Dakwah itu membawa umat kepada Allah Makanya bebasan bin Ahmad Baharun itu Menekankan juga ibadah Jangan sampai kamu hanya belajar-belajar Belajar iya Jadi kadang-kadang beliau itu Kita sempat mengalami beliau Beliau mengajari Hajud bangun malam Kita sempat belajar itu Dengan beliau membaca kitab Mukhtasoreh Ya'ulimuddin Di tengah malam Jam 3 Dan itu ada kopi susunya itu Jam 3 dibangun Bangun jam 3 Kita dengan beberapa teman Membaca kitab Dan beliau mengajari Menerjemahkan Masih ingat betul Jadi suruh menerjemahkan Memaknai Jadi bagaimana Kamu membaca kitab itu benar Kemudian yang kamu memahami benar Kemudian kamu menerjemahkan ke orang itu Orang bisa faham Ada orang menerjemahkan Tak dia sendiri kurang faham Pokoknya Jadi itu Itu di tengah malam itu Kalau beliau lagi pengen begitu Itu ada malam Pengajaran tengah malam Wah menarik sekali Cuman ya Seneng kita Ngantuk Ada kopi susunya Ini kan ajib Kopi susu Kebiasaan beliau itu Nah ini Da'wah lah Da'wah ini Kita kembali kepada da'wah ya Membawa orang Kepada Allah Maka kita harus kenal Allah Beliau ingatkan Kenal Allah Ibaratnya Kalau kita gak kenal Allah Ini bahaya banget Kita membawa umat kepada Allah Kalau kita gak kenal Allah Akhirnya berubah Membawa umat kepada dirinya sendiri Maka muncullah orang yang seneng disanjung Diagung-agungkan Wah Dia mungkin ustadz terkenal Ustadz termazhur Ustadz terbesar pondoknya Ustadz terbanyak santrinya Ustadz ter Sombong yang dibesarkan Bukan membawa umat kepada Allah Tapi membawa umat kepada dirinya sendiri Sehingga itu bisa menjadi rebutan Jemaah nanti itu Ini bahaya Maka beliau menekankan Kenal Allah Harus kamu punya waktu dengan Allah Makanya zikir diajarkan disitu Bangun malam diajarkan disitu Termasuk yang kita amalkan di Al-Bajah Bagi sebagian dari zikir-zikir Yang diajarkan oleh beliau Kita harus berusaha untuk dekat kepada Allah Mengajak umat kepada Allah Maka kita harus kenal Allah Agar kita bisa membawa umat kepada Allah Dan membawa umat kepada Allah ini dengan apa Dengan apapun yang kita miliki Dengan apapun yang kita miliki Kita harus memahami makna dakwah ini Apa yang kita miliki Apapun yang punya ilmu dengan ilmunya Bisa membawa umat kepada Allah dengan ilmunya Yang punya harta dengan hartanya Yang punya tenaga dengan tenaganya Yang punya ide cemerlang dengan idenya Kalau tidak punya itu semuanya Jangan lupa untuk memanjatkan doa Untuk umat Nabi Muhammad Dengan hartanya bagaimana? Kerjasama dengan yang punya ilmu Termasuk selama ini taserukan Kita undang beberapa ustad berkumpul di pesantren Orang kaya berkumpul Atau yang punya rezeki berkumpul Ada yang bangun pondok Ada yang ngajar Ini satu tim Masuk suarang sama bareng-bareng Tidak ada istilahnya Ini orang kaya, terlambat, alim dulu Oh enggak Yang paling tulus yang pakai ikhlas Dan lebih dulu Lebih dekat kepada Rasulullah Mereka bisa rusuh siapapun Jangan lepas daripada program dakwah besar ini Alhamdulillah yang bergabung banyak Dakwah yang kita ambil Kita cuplik nama lembaga pengembangan dakwah Dari darulah dan dakwah Alhamdulillah dimudahkan Kita ada media, ada televisi Ada stasiun radio beberapa kota Pergi ke Aceh ada radioko di beberapa Pergi Pontianak ada radioko Ke Banjar sana ada radioko Ke mana lagi? Ke Batam ada radioko Cirebon, Kuningan, Majalengka ada radioko Ini adalah berkat Ini Semangat guru kita Abu Yabir Abu Hassan bin Ambar Dia memberikan motivasi Agar kita punya indifasi dalam berda'wah Maka untuk Kesemurnaan dakwah itu Sadarkan orang itu Kalau mereka itu sepuluh jam punya tugas dakwah semua Dari kita ini punya dakwah Jangan punya tugas dakwah Jangan berkata bahwasanya dakwah ini tugasnya ulama' saja Bukan Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran Kuntum khaira umatin ukhridat linnas Kuntum kalian semua Sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah Di tengah-tengah bangsa manusia Sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah Di tengah-tengah bangsa manusia Ciri khasnya apa Cukup mengaku tak enggak Takmuru Nabil Ma'ruf Watan Hanil Mungkar Ngambil bagian Mengajak orang kepada kebaikan Menghentikan kemungkaran Dengan apa Dengan apapun yang engkau miliki Maka ayo kita berkabung dalam program kemuliaan Yang punya harta ayo Jangan sampai Anda yang kaya raya kembali Kami akan sedih sekali Jika anda orang kaya Kembali kepada Allah Ke alam barzah Anda tidak membawa harta Anda tidak membawa amal anda Anda Kami akan sedih Jangan wahai orang kaya Hei orang kaya dimanapun anda berada Ketauilah kekayaan anda Akan anda tinggal Kalau tidak segera anda transfer ke akhirat Anda tidak akan mendapatkan Kekayaan tersebut di alam barzah Maka ayo siapapun yang diberi oleh Allah riski Ingat bahwasannya Kita akan mengakhiri kehidupan ini Kita harus kaya Jadilah orang cerdas Jangan sampai orang mengumpulkan permata yang banyak Atau tinggal di pantai sana Orang nyelam ke laut Nyari permata Setelah dapat banyak Ditinggal Katanya ingin kaya di kampungnya Permatanya ditinggal Ini orang bodoh Sama Jangan sampai anda kerja keras Meres keringat Banting tulang Mencari kekayaan Setelah terkumpulkan Anda tinggal Begitu saja Wahai orang cerdas Fahami makna ini Nabi menyebut anda kerdas Cerdas Yaitu yang anda Yang selalu berpikir Tentang kehidupan Setelah kehidupan di dunia ini Ayu nasi akias Nabi pernah bertanya Siapakah orang paling cerdas Nabi bertanya kepada sahabat Ngetes Kamu tahu tidak orang cerdas itu siapa Para sahabat ini menjawab Rasulullah yang lebih tahu Allah dan Rasulullah yang lebih tahu Nabi menjawab Yang paling sering menyebut Tentang kematian Maksudnya Berpikir tentang kehidupan Setelah kehidupan di dunia ini Maka yang punya kekayaan Ayo kita berpikir Jangan sampai Kita meninggal Tata yang tidak ada Amal kita akan Tapi beruntunglah anda Yang pernah Mendermakan haltanya Untuk membangun masjid Membangun pondok pesantren Mencetak para ulama Rasulullah Sempanjang mereka berdakwah Sepanjang mereka Menyampaikan kebenaran Pahalanya akan mengalir kepada anda Hei orang kaya Hei bejabat Jabatan anda terbatas Akan tapi Jadikan jabatan anda menjadi tidak terbatas Gunakan jabatan anda yang singkat Untuk Allah dan Rasulnya Ayo berdakwah dengan jabatan anda Yang punya tenaga Yang punya ilmu Ayo bergabung ilmu apapun Bukan saja ilmu agama Wahai hamba Allah Ilmu apapun yang anda miliki Bisa digunakan menuju Allah Untuk berdakwah Bisa Saya kan punya ilmu matematik Bahasa Inggris Sebuah contoh saja Coba kalau anda mengajari Bahasa Inggris Yang anda ajari adalah Satu santri yang ke depan Dia akan menjadi juru dakwah Dan menggunakan bahasa tersebut Maka anda mendapatkan bahala Atau sebaliknya Kalau anda mengajari Satu orang bahasa Inggris Ternyata dia dengan ilmu tersebut Dia berencana Untuk pergi ke tempat Dan dia akan melakukan kehinaan tersebut Jadi gayet untuk menuju Perzinaan misalnya Anda dapat bahagian daripada dosa Maka biarpun ilmu dunia Tapi kalau anda gunakan untuk Allah dan Rasulnya Akan menjadi ilmu akhirat Ilmu apa yang anda miliki Ayo bergabung Kami seru Ide-ide cemerlang anda Ayo tuangkan Ada wadah Kita punya wadah perjuangan Fahami ide-ide Hb. Hassan ibn Ahmad Bahru Untuk bisa mengembangkan dakwah Terus Jangan monoton Dakwah itu harus ada ide-ide cemerlang Alhamdulillah kita punya kawan banyak Ide juga banyak Sehingga terus berkembang Tapi tetap kami akan menyeru dan menyeru Semakin banyak sahabat Semakin banyak saudara yang berjuang dengan kita Maka ketuailah Semakin besar peluang keselamatan kita Saya punya kawan satu Peluang keselamatan saya tambah satu Selain daripada diisi Saya berusaha untuk berbuat baik Meluang selamat Tapi kalau saya mengajak orang berbuat baik Semakin beda peluang saya Tiga orang yang saya ajak Semakin besar Seribu orang semakin besar Maka kita memperbanyak saudara Tengok diri anda sendiri Sudah mengambil bagian dakwah atau belum Jangan sampai anda menghadap kepada Allah Tanpa perjuangan Dan dalam berdakwah semacam ini Kita menjadi satu tim Kebersamaan Sehingga karena kita menjadi satu tim Tidak ada yang tertinggal nanti Tidak ada beda Tukang sabunya Tukang masanya Ustadznya Semuanya sama Ketemu di surga bersama Bakin dan Nabi Muhammad S.A.W Hari ini Sekarang kami hadirkan untuk ini Agar kita punya sambung Dengan para ulama Tidak kita hadirkan macam syikam Tapi biarpun singkat begini Agar seger Maksudnya kita ini ternyata Dalam belajar itu ada sanatnya Ada sambung gurunya Bukan sekedar kita belajar asal begitu saja Jadi kita belajar dengan guru Dan kita melazimi guru Cukup Dengan beliau 8 tahun kita Kemudian setelah itu kita ke Hadramut Lebih lama lagi disana juga 9 tahun sampai 10 tahun Modok bukan sehari dua hari Empat hari Kalau ingin menjadi penuntut ilmu Kita pengennya sampai mati Belajar terus sampai mati Ngajar sampai mati Kita pengen mulia Dengan belajar mengajar Karena ini tugasnya Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Ini majlis ini adalah Taman surga Seperti yang disabdakan oleh Bakinda Nabi Muhammad S.A.W InsyaAllah sudah cukup kenal dengan Abu Yal Habib Hassan bin Ahmad Bahrun Pesantrennya dibanggil Namanya Daruluhatiwadda'wah Dan pesantren ini sudah ada juga Channel televisinya Dalwa TV Jadi kalau pengen referensi televisi Adalah Dalwa TV Selain dari Al-Bahjah TV Kalau punya putra-putra Ingin mondok disana Ayo Dalwa Bukan hanya Al-Bahjah saja Ada Dalwa Bahkan Al-Bahjah adalah Percikan daripada Dalwa Dari guru kita Kita sepercikan Semoga nyambung yang sesungguhnya kita ini Nyambung dengan guru-guru Dan semoga Allah muliakan kita Dengan kecintaan Allah muliakan kita Dengan memberikan kecintaan kita Kepada para ulama Para habaib Para guru-guru mulia Dan dengan cinta ini Seperti yang disabdakan Bakinda Nabi Cinta menjadi sebab kita bersama nanti Semoga Allah menjadi kita Saling mencintai Karena Allah Dan mencintai guru-guru kita Mencintai para habaib Dan para ulama Semoga dengan cinta itu Kita kelak bisa bersanding Dengan Bakinda Nabi Di surga Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai